Sampaikan kaitannya pembahasan balek dan sebagainya Yang tadi belum saksi ditanyakan Untuk komposisi balek pak Apakah bapak mengetahui Siapa yang menjadi ketua balek Kemudian siapa menjadi anggota balek Saya cuma tau pak Taufik Pak Taufik? Iya Bapak mengetahui pak Taufik selaku apa pak? Pak ketua, eh ketua balek pak Ketua balek Kemudian kalau pak Sanusi yang bapak ketahui Saya tau dia adiknya Taufik saja pak Adiknya pak Taufik? Iya jarang masuk dia pak Oke Saksi tidak mengetahui kalau misalnya pak Sanusi juga salah satu anggota balek Saya terakhir mengetahui di berita pak Oke Kemudian kaitannya dengan pembahasan yang tadi bapak sampaikan Bahwa alot Yang mengatakan bahwa pembahasan itu alot siapa pak? Ibu Tuti Oke Kemudian penyampaiannya bahwa yang motok supaya Taufik Pak Taufik Itu penyampaian siapa pak? Ibu Tuti Ibu Tuti juga Ibu Tuti terakhir saya bilang Rekam bila perlu Rekam dengan mereka Jadi semua rapat balek Saya minta direkam Oke Dan seingat saya Saya belum dengar Seingat saya Ibu Tuti bilang sama saya Semua sudah diam-diam direkam Bapak bisa tanyakan Mudah-mudahan Gak bohong dengan saya Ada rekamannya Semua rapat balek itu Oke Lengkap Oh iya Kami juga ada ininya pak Barang buktinya Kemudian pak Apakah bapak mengetahui Bahwa pak Taufik Ada komunikasi dengan Kepala BPKAD Kaitannya dengan pembahasan ini Tidak tahu pak Tidak tahu Terakhir setelah Kasus ini muncul Di sidang Pernah rapat Pak Heru Memang datang ketemu saya Apa yang disampaikan pak? Dia laporkan Pak Saya mohon maaf Saya memang Ada ketemu pak Taufik Di luar Oke Terus saya bilang Masalah apa? Sebaiknya Bapak Gak usah tahu saja pak Karena itu sudah jadi masalah Tapi tetap ada kaitannya Dengan pembahasan ini Dia gak ngomong Tidak disampaikan Dia gak disampaikan Bahwa ada penyampaian pak Taufik Kepada bapak Dia ada pertemuan Cuma dia bilang Saya tidak mau dibatkan bapak Oke Itu Satu pertanyaan untuk pak Gubernur Pak Al Saya ingin menganyakan Terhadap aset-aset infrastruktur Yang telah dibangun oleh pengembang Itu kemudian Apakah dijadikan sebagai barang Induditaris milik daerah? Itu Resmi masuk aset daerah Aset daerah ya Tapi setelah Menggunakan Appraisal resmi Dari anggota MAPI Setelah ada Appraisal dari MAPI Jadi appraisal Ada berita acara Serah terima Ke BPKAD Jadi yang tahu Teknis penerimanya Semua di BPKAD Dan itu tercatat resmi Di penambahan aset daerah Dan jika ada penerimaan Dari Dari barang Induditaris milik daerah tersebut Apakah menjadi pendapatan aset daerah Akhirnya Jadi tidak masuk Pendapatan aset Hanya menambah aset Karena bukan masuk Sebagai uang Barang Misalnya Salah satunya Ada pembangunan Rusunawa Pasti tentunya Di kemudian hari Akan ada pembayaran Terhadap Rusunawa tersebut Dari warga Itu masuk ke Oh itu langsung Masuk ke Pemda Langsung Penambah Penambah ya Pemda Cukup Silahkan Masih masih mengikat Bagi MWS Ya kalau menurut saya Untuk mengikat Undang-undang bagi para pihak Baik bagi Pemda Ataupun bagi MWS Apapun Apapun nilai kontribusi Kalau ini dibatalkan oleh Pemda Bahkan ini kerugian Kepada Pemda DKI Itu yang saya katakan Kenapa Anggota DPRD Kenapa saya begitu marah Waktu saya dengan Nebo Tuti Bukan mau dapat Uang buat DKI Buat rakyat Kenapa Kok malahan Menghilangkan Perjanjian Yang sudah Disepakati oleh Pengusaha Dan pengusaha Yang sukanya Dia bayar Dia bangun Tidak ada Satupun Makanya saya katakan Maaf Saya kenal Pak Harisman Ya Saya bilang Saya sangat Tersinggung Kalau ternyata Anda terbukti Di pengadilan Menyuap Untuk Menghilangkan Pasal ini Saya betul-betul Tidak terima Berarti kalian Tidak berdasarkan Bisnis like Kita membuat Perjanjian Dengan asas Saling Percaya Saling ikhlas Memberikan Kontribusi Cukup Itu yang saya maksud Pak Cukup Sekarang ke Pak Suni Hanya singkat saja Terakhir saksi Suni Ada sampai 5 kali Menyebut Terminologi Peguyupan Sebetulnya Yang dimaksud dengan Peguyupan ini Apakah suatu badan hukumkah Entitas hukumkah Atau bagaimana Sepengetahuan saya Perusahaan-perusahaan Yang mempunyai Izin Reklamasi ini Menamakan dirinya Sebagai Peguyupan Sehingga Kalau berkomunikasi Dengan pemerintah daerah itu Lebih jelas Secara berjalanan Apakah pernah ada komunikasi Secara tertulis Atas nama Peguyupan Tidak pernah Setahu saya tidak pernah Terus setahu Saksi yang menjadi Ketua Peguyupan Siapa Tidak tahu Saya Pengurusnya juga tidak tahu Tidak tahu Tapi kenapa Saksi bisa mengatakan Ada Peguyupan Karena para anggota Peguyupan sering Menggunakan kata itu juga Sebagai Anggota siapa Yang sering menggunakan Kata-kata itu Hampir semua Saya dengar Pernah dengar Ada kata itu Dari mereka semua Tidak Terus yang Secara lebih spesifik Siapa Kemungkinan besar Dari staff Dari Agung Bonomoro Atau dari Karena saya tidak jelas Tidak ingat Detail betul Siapa yang menyampaikan itu Jadi Tidak jelas Tidak jelas Cukup Cukup yang mulia Ada Ada Bukti Silahkan Ya Silahkan Para Terdapat Maju Tidak jelas Terdapat Beliau tahu Pak Untuk Pak Sudah Mulai Oke Oke Pak Kita mulai Ini BB11 Ini rapat Untuk yang Di tanggal 16 November Ini pak Ini Ini yang disampaikan Kepada Legislatif Apakah Bapak mengetahui Saya tidak Kenal lihat fisiknya Pak Mungkin Ibu Tuti yang tahu Pak Oke Jadi Sudah didelegasikan Kepada tim Sebenarnya Kebijakan Tidak mengetahui Oke Kemudian BB113 Ini pak Rancangan pedah Yang tadi sempat Ditanyakan oleh Ketua tim JPU Apakah mengetahui Tapi Dalam pembahasan Oleh Ibu Tuti Kemudian Pak Sekda Apakah Mereka hanya Kasih potongan Tadi pak Dua Lembar Poin Yang Masalah Oke Tidak Bapak Tidak Mengetahui Kemudian BB178 Kemudian Ini pak Yang pembahasan Tanggal 22 Ini juga Penyampaian Tidak Mengetahui Tapi Ada penyampaian Pak Kemudian Pak 7 Ini Kayakannya Dengan Pergub 121 2012 Penatakan Kita Melihat Itu Mengetahui Pak Pak Suning Mengetahui Kemudian 8 Ini Pergub 146 2014 Penatakan Mungkin Saya Tidak 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 Mengetahui Kemudian 9 Ini Intusi Gubernur 158 2015 Masa Tansisi Untuk Perpanjangan Izin Yang tidak Sesuai Dengan Rencana Tertaruan Ini Tidak Tidak Mengetahui Kemudian 10 Ini Keputusan Tidak Mengetahui Pak Suning Tidak Kemudian 11 Ini Keputusan Guk 2268 2015 Pemberian Izin Kepada Pulau F Kepada Pemirsa Jakarta Pemirsa 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 Tidak Mengetahui Kemudian 12 Ini Pemirsa 2269 Saya Juga Tidak Pak Cipului Pemirsa Tidak Mengetahui Kemudian 13 Ini Juga Tadi Yang Sempat Dijawab Kaitannya Dengan Perda 8 Tahun 1995 Mengetahui Pak Pak Suni Mengetahui Kemudian 65 Ini 31 Juli Usulan Hasil Raperda Raperda Reklamasi Yang Ditujukan Kepada Pak Pernah Melihat Dokumen Ini Pak Ya Pernah Baca Baca Oke Disini Ada PT Jakarta Profet Bindo Jalatika Tika MWS Apakah Betul Ini Ditujukan Kepada Bapak Pernah Pernah Membaca Dokumen Ini Hasil Usulan 31 Juli 2015 Sekalian Kepada Pak Arisman Disini Pak Oke Disini Ada Tanda Tangan Bapak Mewakili PT Ini Kemudian Ada MWS Mengetahui Pak Anda Mengetahui Dimana Pak Saya Ingat Isinya Saya Ingat Pada Intinya Telah Ada Rapat Pada Tanggal 29 Juli Yang Dipimpin Oleh Bapak Sekda Bapak Sekulo Ini Bawah 17 Pulau Sampai Dengan Pulau Key 10 Pulau Yang Siap Dengan Kera Desain Master Plain Sehingga Kecepatan Pemangunannya Tidak Akan Sama Untuk Masing Pulau Lupa Surat Surat Masuk Pas Disposisi Harusnya Disposisi Surat Saya Kalau Surat Masuk Ke Saya Tanpa Disposisi Berarti Tidak Masuk Saya Karena Semua Surat Pas Disposisi Tidak Mengetahui Pak Ya Untuk Dokum Kecuali Disposisi Saya Lupa Pak Kalau Tidak Disposisi Saya Berarti Surat Ini Sengaja Sampaikan Ke Saya Jadi Bapak Tidak Mengetahui Kemudian Pak Suni Tapi Harusnya Sita Dokumen Harusnya Ada Disposisi Saya Semua Surat Masuk Ke Saya Pasti Ada Disposisi Saya Kalau Tidak Ada Disposisi Saya Berarti Surat Ini Tidak Masuk Penyitaan Banyak Pihak Yang Memiliki Dokumen Yang Sama Pak Kalau Wajinkan Saya Foto Saya Mau Dipastikan Saya Penasaran Siapa Tau Ada Pengkhianat Di kantor Saya Karena Banyak Sekali Dokumen Itu Dimain Oke Belakanya Pak Jadi Dimain Pak Ijen Majelis Bukan Sudah Kalau Banyak Musuh Di Dalam Pak Jadi Penegasan Ini Pak Bawa Bapak Tidak Mengetahui Bisa Saya Lupa Bisa Apa Saya Mau Disposisinya Apa Nanti Kami Tunggu Di Media Silah Apotan Bawa Bapak Atau Tidak Kemudian BB 66 Ini Juga Kelanjutannya Pak Ini Minute Of Meeting Pertemuan Dan Stakeholder Rapat Dengan Gubernur Pada Tanggal 24 Juni 2015 Di Balai Kota Hanya Ini Pak Tulisannya Kemudian Ada Coretan Tangan Sama Dengan Yang Tadi Pak Modelnya Sesuai Dengan Keputusan Gup 29 Juli Mengetahui Tidak 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 Mengetahui Kemudian 69 Ini Tadi Pak Yang Sudah Sengkat Ditanyakan Bahwa Ada Pertemuan Waktu Bapak Menjadi Wagup Ini Perjanjian Yang Saya Maksud Oke Oh Yang Tadi Disebut Kemudian Disini Ada Tanda Tangan Bapak Kemudian Pak Alisman Mengetahui Dan Pak Alim Dan Sebagainya Semua Datang Menegaskan Pada Sari Oke Kemudian 70 Ini Pemberitahuan Nasir Rapat Pimpinan Gubernur Terkait Pemutang Izin Untuk Reklamasi Pologi Ini Rapin Ada Rapat Pimpinan Oke Bapak Mengetahui Pak Suni Mengetahui Tidak Mengetahui Kemudian 82 Oke Ini Pak Gujuban Pengembang Yang tadi Juga Sempat Ditanyakan Pak Suni Oke Ini Pak Pak Basuki Pengumpulan Dana Pak Gujuban Pak Arisman Apakah Mengetahui Ada Dokumen Ini Pengumpulan Dana Pak Gujuban 18 Juni 2012 Ini Budi Karya Sumadi Ketua Kemudian Disini Ada KNI PJA Jalan THI Jatuh MWS Tidak Tau Ya Tidak Mengetahui Pak Budi Itu Dirut Ngejak Pro Dulu BWMD 2012 Oke Ini Kami Belum Masuk Ket DKI Oke Jadi Tidak Mengetahui Pak Kemudian Ini Pak 86 Ini Adalah Dokumen Arsip Yang Ada Di Sek One Ini Kompilasi Semuanya Pak Saya Tanya Dengan Pembahasan Yang Sonasi Apakah Mengetahui Paripunan Ini Resmi Tapi Saya Tidak Baca Selalu Paripunan Pasti Ini Pak Para Suni Tidak 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 Kemudian Ini Yang Tidak Disposisi Bapak Sudah Paham Betul Ini Aslinya BMS 96 Ini Pak Gila Detailnya Silahkan Pak Dibaca Kalau Seperti Ini Bisa Bidana Korupsi Gila Tapi Surat Baru Kita Melihat Surat Surat Ini Bapak Mengetahui Bahwa Ada Dokumen Ini Pak Sudah Mengetahui Pak Isman Mengetahui Pulau I Pak Mengetahui Pak Nanda Tidak Mengetahui Kemudian 56 Ini 21 September 2012 Terklamasi Pulau G Atas T.T.M.W.S Pak Basuki Mengetahui Ini Terakhir Waktu Mereka Mengajukan Ijin Pelaksanaan Makanya Saya Berkutau Lampirkan Surat Ini Itulah Alasan Saya Katakan Saya Tidak Bisa Menolak Menahan Ijin Mereka Kalau Setelah Jujur Pak Saya Sampaikan Saya Lebih Suka Semua Saya Benar Ngomongin Kalau Tidak Mau Kasih Kami Kontribusi Lebih Baik Saya Tidak Mau Sambung Ijin Saya Kerjakan Pak BUMD Kami Sudah Pasti Kasih Untung 30% Untuk Apa Kasih Pada Kalian Kita Punya PT Kok Nah Karena Dasar Ini Saya Kemudian 61% Ini Pulau Sama Pak Semua Dikeluarkan Pak Voke Berapa Minggu Sebelum Pelantikan Pak Tapi Intinya Bapak Mengetahui Bahwa Untuk Ijin Selanjutnya Tetap Ada Acuan Dokumen Ini Ya Kalau Tanpa Ijin Prinsip Kami Tidak Bagi Keluar Ijin Perlaksanaan Tidak Tidak Kemudian 42% Ini Kajian Mas Klan Untuk Pulau Reklamasi Yang Dibuat Oleh PT MWS Ini Saya Tidak Penalit Dokumen Mungkin Di Dokumen Ijin Ini Ditujukan Kepada Bapak Bukan Saya Ini Saya Belum Tidak Kemudian 53% Ini Keputusan Pulu A B KNI 54% Ini Untuk Pulau F Tidak 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 Ini Bebet 76 76 Ini pak Dokumen Di dalamnya Ada Yang tadi Juga Sempat Bapak Sampaikan Kesuna Wadan Mogot Kemudian Ada Kalijodo Juga Bahwa Ini adalah Dokumen Dokumen Berarti Kalau Kalijodo Dia Kerjakan Inspeksi Oke Jadi Memang Ada Saya Tidak Tau Belum Ada Lapor Jadi Biasanya Itu Mereka Sudah Selesai Berlapor Ke BPKD Jadi Gambar Ini Dibuat Dari Kontraktor Mereka Tanyakan Pada Kami Apakah Setuju Ini Dikerjakan Ada Pegangan Saya Langsung Disposisi Betul Ini Dokumen Yang Dibuat Kemudian Disampaikan Kepada Eksekutif Pak Sunih Mengetahui Tidak Ini Bagi Saya Sampai Saja Pak Dia Kerjain Saja Nanti Bagi Selesai Baru Resmi Berita Acara Serah Terima Jadi Ini Bukan Pasti Bisa Sekarang Contoh Mereka Itu Masih Banyak Pekerjaan Yang Belum Serahkan Pada Kami Karena Kami Merasa Teknis Teknis Periksa Kalau Teknis Merasa Jalan Semoga Beres Tidak Didepitkan Ijin Tidak Didepreser Mereka Bisa Rugi Langsung Dia Rugi Kalau Dia Kerja Sembarangan Tidak Sesuai Teknis Dari PU Mengatakan Ini Tidak Sesuai Cara Kerjanya Tidak Sesuai Pakai Kontrol Sembarangan Langsung Kami Tidak Mau Terima Kalau Terima Hitungan Murah Jadi Dia Rugi Konsepnya Seperti Itu Kerjasamanya Ya sebetulnya Mereka Juga Maukan Perjanjian Selanjutnya Atas Keterangan Terima Para Saksi Ini Kami Tanyakan Kepada Aris Manojaya Dan Trinanda Priantoro Bagaimana Tanggapan Sudara Atas Keterangan Para Saksi Tersebut Apakah Ada Keberatan Atau Tidak Selamat Malam Pak Hakim Saya Tidak Keberatan Dengan Keterangan Para Saksi Terima Meninggalkan Buat Sidak Ya berikutnya